Pendengar RRI, kami perbarui informasi cuaca maritim pagi hari ini edisi penyiaran Sabtu 13 Juli 2024 dan pagi ini akan disampaikan Otniel Tino Jawanduruk, Perakirawan BMKG Tendau Kupang. Bunga Otniel, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Silakan informasi cuaca maritim. Selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Di sini saya, Otniel Tino Jawanduruk, akan memberikan informasi terkait perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 13 Juli 2024 pukul 8 pagi Wita hingga 13 Juli 2024 pukul 8 malam Wita. Waspada potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 sampai 2 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Cape bagian Selatan, Selat Sumba bagian Barat, Laut Sau, Samudera India Selatan Sumba Sabu, Perairan Selatan Kupang Rote, dan Samudera India Selatan Kupang Rote yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkat. Kondisi cuaca umumnya cerah barawan dan angin bertiup dari arah timur laut hingga Tenggara dengan kecepatan 4 sampai 44 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamartanokupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut, dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi. Diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bunga Otnil untuk informasi cuaca maritim pagi ini. Selamat menjalankan reaktifitasnya kembali. Selamat pagi.